Jadwal MotoGP Portugal 2022, Marques protes ke Honda, Quartararo bertahan di Yamaha, Nisi Bagnaia. Berikut ini jadwal MotoGP Portugal 2022 yang bakal digelar di sirkuit Porto Mao atau Sirkuit Internasional Algarve. Seri kelima MotoGP 2022 ini bakal menjadi pembukaan di benua Eropa sehingga disambut antusias oleh para pembalap, termasuk Marc Marques, Honda, Fabio Quartararo, Yamaha, dan Francisco Bagnaia, Ducati. MotoGP Portugal 2022 mulai digelar pada Jumat 22 April 2022, hingga Minggu 24 April 2022, dapat ditonton melalui siaran langsung Trans 7 serta live streaming TV online via www.trans7.co.id dan Vision Plus. Celang balapan, Marc Marques telah dikabarkan telah mendapatkan kembali sentuhannya pada sepeda motor andalan Repsol Honda, RC213V. Meski demikian, The Baby Alien tetap mengajukan protes ke pabrikan Honda tersebut. Pasalnya, tim Repsol Honda menjadi pemberikan yang kurang kompetitim musim ini. Saya benar-benar ingin kembali ke Texas karena ini track yang bagus untuk saya, kata Marques dilansir dari publik. Ini adalah sirkuit yang saya kenal dengan sangat baik. Itu sebabnya saya tahu persis di mana titik lemah motor ini berada. Lanjutnya, Sekarang kita harus mencari tahu level apa yang bisa kita capai di track Eropa, tambahnya. Saya tidak bisa membayangkan bahwa kami berada pada level di mana kami bisa berjuang untuk kemenangan di setiap balapan, urainya. Saya sudah memberi tekanan nyata pada para insinyur Honda, tegasnya. Saya sudah berkata, Jika Anda ingin menang, atau setidaknya menjadi kompetitif di balapan berikutnya, Anda harus bekerja lebih keras di bidang ini dan area itu, inginnya. Kekurangan itu harus segera diperbaiki oleh pabrikan Jepang itu jika ingin bersaing dengan pabrikan lain. Balapan seri Eropa akan segera dimulai, Honda harus bergegas untuk mendapat hasil bagus di setiap sirkuit dan konsisten. Ya, kita menderita di beberapa titik lemah. Memang benar bahwa Paul mengendarai dengan baik di beberapa track, nakagami juga, ucap Marques. Tetapi kita perlu meningkatkan karena kita harus kompetitif di semua sirkuit dan dapat memberikan penampilan yang baik secara konsisten, tungkasnya. Quartararo dan Yamaha Sementara itu, pembalap monster energi Yamaha, Fabio Quartararo, masih belum memutuskan masa depannya dengan Yamaha. Ia masih bimbang memilih bertahan atau hengkang dari pabrikan Yamaha. Saya tidak mengatakan bahwa semuanya mungkin, kata Quartararo mengutip tutomotoriweb.it, Kamis tanggal 14 April tahun 2022. P. Kita perlu mempelajari pasar dengan cermat. Saya tahu manajer saya memiliki beberapa argumen. Saya akan berbicara dengannya ketika saya merasa bahwa saya benar-benar harus memutuskan, ungkapnya. Meski demikian juara dunia 2021 itu mengisyaratkan bahwa mungkin bakal ada pengumuman dalam 2 bulan ke depan soal kejelasannya di Yamaha. Saya tidak tahu kapan saya akan memutuskan, tetapi saya berada di tangan yang tepat. Sejujurnya saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan, katanya. Saya memikirkan saat ini dan melakukan yang terbaik musim ini. Namun, saya pikir masa depan saya akan ditentukan sebelum musim panas, ungkap Quartararo. Sebelumnya, sang manajer yaitu Eric Mahe mengatakan ingin motor yang lebih baik yang bisa membawanya mempertahankan gelar juara musim ini. Mahe pernah mengatakan menawarkan beberapa ide menarik kepada Yamaha. Kami hanya perlu memahami bagaimana Fabio bisa mendapatkan hasil terbaik. Kami sedikit beruntung karena bertahun-tahun yang lalu pilihan seperti itu akan dibuat setahun sebelumnya, katanya. Berbeda dengan Marquez dan Quartararo, pembalap Ducati Lenovo tim Francisco Bagnaia lebih fokus dengan balapan di depan mata. Orang Italia itu sudah mempunyai misi khusus untuk memenangkan MotoGP Portugal 2022. Saya pikir ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk melakukan tes komparatif, Karena tahun lalu kami balapan di sana dua kali dan kami sangat kompetitif, kata Bagnaia dikutip otores.id dari tutomotoriweb.it. Saya menang ketika kami kembali pada akhir tahun dan kecepatan saya sangat kompetitif, jadi itu akan membantu kami untuk memahami di mana kami berada, jelas Bagnaia. Peko sendiri sempat dibuat frustasi di awal musim, lantaran performa buruknya. Akan tetapi, ia mulai memahami dirinya mulai menemukan sentuhan setelah bisa meraih posisi kelima di raci terakhir. Tanpa ragu, saya tidak bisa senang dengan posisi ini, tapi saya tahu saya memberikan yang terbaik, terangnya. Sekarang kami harus mengerti kenapa saya tidak bisa lebih baik dari posisi kelima, tapi saya tidak marah seperti di Qatar atau Mandalika, ucapnya. Balapan ini mulai digelar pada Jumat 22 April 2022 hingga Minggu 24 April 2022 untuk kelas Moto3, Oto-Oto, dan MotoGP. Lebih lengkap, inilah jadwal MotoGP Portugal 2022, lengkap dengan jam tayangnya. Jumat 22 April 2022 15,55 sampai 16,40 WIP-FP 1 MotoGP 20,10 sampai 20,55 WIP-FP 2 MotoGP Sabtu tanggal 23 April 2022 15,55 sampai 16,40 WIP-FP 3 MotoGP 19,30 sampai 20,00 WIP-FP 4 MotoGP 20,10 sampai 20,25 WIP-FP 1 MotoGP 20,35 sampai 20,50 WIP-FP 2 MotoGP Minggu, tanggal 24 April 2022 2021 15,40 sampai 16,00 WIP-FP 2 MotoGP Pukul 19,00 WIP-FP 3 April 2021